Aktor Tio Pakosedewo membuat pernyataan yang mengejutkan terkait dirinya memiliki bisnis dan punya lahan ganja. Tio Pakosedewo membenarkan kabar dirinya memiliki lahan dan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Awal mula pria berusia 59 tahun ini mau terlibat dalam bisnis ganja di Amerika Serikat karena ingin menyembuhkan sakit Parkinson-nya. Tio menceritakan tahun 2019 ia bersama teman-temannya mendapatkan izin untuk menjalani bisnis dan menanam ganja dengan luas tanah satu are atau 100 meter persegi. Alkohol juga dan ganja juga, semua hal yang berkenan dengan tersebut saya sudah berhenti dan sakitnya sudah mulai hilang. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya di Amerika Serikat. Tio Pakosedewo membuat pernyataan bisnis ganja bersama teman-temannya dan bekas dan kursusnya di Amerika Serikat. Karena saya kena stroke kan, partinson juga, stroke juga gak Itulah makanya kemarin saya mengkonsumsi janja Karena itu Jadi saya baru tulis buku nanti Bukunya beredar Kalau sampai datang, biasanya tanggal sebelah saya datang Kalau di sini Ada lagi? Kalau pemerintah dan pemerintah dan pemerintah Kalau pemerintah dan pemerintah dan pemerintah Oh, dari Kohlger Itu Itu Bisnis saya tahun 2016 Oh iya Bukan karena Bisnis saya tahun 2016 Saya dapet Baru kelas yang itu kan mengkonsumsi janja Kan sembuh Itu gajah medis Bukan sembuh medis Bukan sembuh teler Ya kalau disalah gunakan Gak usah janja Kalau salah gunakan operator nanti gak bisa Iya Obat tidurin dulu tekan dua bisa teler Iya Jadi kan gunanya Kalau mengenai Apa yang saya pernah lakukan Kenapa saya punya Bisnis itu Bisnis itu sama teman-teman disana Belum punya lahan Satu arus Waktu 100 meter kebilan Kita dapet Izinnya 99 batang Dengan kondisi Itu dikirim ke rumah sakit Kemalinda Hospital Di Los Angeles Prenteres 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 Prenteres, Los Angeles, California Itu masih ada Bisnis itu masih ada Sampai sekarang Udah gak ada Ya gak tau mereka sih Mas Om Tionya udah gak terlibat disitu Saya lepaskan saya masuk siaran Dulu 2020 saya masuk siaran Gak menegang handphone kan Jadi gak bisa komunikasi Cuman saya jual Dari bisnis itu Bisa untuk konser berapa tuh? Dari bisnis itu Dari bisnis itu Dari bisnis itu Saya yang ngomong sama Deddy Besoknya Cipinang cerita Cerita terata Karena anak bilang gitu Belum gak boleh Kalau disini Kan itu Fiksi Iya Fiksi 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 Kalau Kalau mula Melibatkan Masa ada yang ngajak Kalau Lu gak ngomongin Lu gak ngomongin gitu Sih Dikit-dikit Om Yalah udah nanti Kita bahas itu nanti Oke Kalau datang Tanggal 11 ke Pasius Dintar Oleh Hanya Sop Loncing Buku Mungkin Kita ngomongin gitu Terima kasih Oke Oke